Hai fans Leslar, apa kabar sore ini? Saya doakan semoga kalian sehat dan dimurahkan rejekinya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Halo sahabat Leslar semuanya. Hari ini ada 3 berita terbaru tentang Lesti dan Rizky Bilar. Sebelum mimin bacakan berita, silakan like dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Silakan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Inilah berita yang pertama. Lesti Kejora dan Rizky Bilar dikabarkan segera menikah. Begini pengakuan sang ayah Lesti. Penyanyi Lesti Kejora dan Rizky Bilar dikabarkan segera menikah tahun 2021. Kabar pernikahan keduanya itu telah santer dibicarakan rekan dekat Lesti dan Bilar. Tak hanya rekan dekat, sang ayah Endang Mulyana memiliki pengakuan tersendiri soal rencana pernikahan Lesti dan Bilar. Mau 2021, mau besok, yang penting doakan aja, ungkap Endang. Ayah dari Lesti Kejora itu berharap, mudah-mudahan putrinya segera dihalalkan oleh sang kekasih. Saat ini, Endang mengakui belum ada persiapan untuk pernikahan putrinya. Ia hanya mengatakan jika Rizky Bilar telah memberikan sinyal segera menghalalkan putrinya. Endang telah menyerahkan semua persiapan kepada Bilar dan Lesti. Persiapankan sana yang ngatur bukan saya, ungkap Endang. Jika anaknya telah memantapkan pilihan hatinya, maka tugas Endang sebagai orang tua hanyalah mendukung. Endang selalu mendukung niat anaknya untuk menuju bahtera rumah tangga dengan lelaki pilihannya. Kalau masalah nikah itu kan ibadah, kalau untuk ibadah saya mendukunglah, ungkap Endang. Sejauh ini, Lesti dan Bilar telah meminta pendapat kepada Endang terkait pernikahannya. Namun, Endang tak ingin banyak ikut campur, semuanya ia serahkan kepada Lesti dan Bilar. Kemudian terkait lokasi pernikahan Lesti dan Bilar, Endang hanya mengikuti keinginan kedua calon pengantin. Kalau masalah tempat entah di mana, di Bandung atau di Cianjur, mau di Jakarta diatur aja sebaik mungkin, ungkap Endang. Untuk masalah konsep pernikahan putrinya, Endang mengatakan akan tetap menghormati daerah asal Rizki Bilar. Sehingga pernikahan Lesti dan Bilar kemungkinan akan mengusung dua konsep. Konsep tersebut yakni mengusung adat Sunda berdasarkan daerah asal Lesti dan adat Medan atau batak daerah asal Rizki Bilar. Kemungkinan dua adat disatukan, adat Sunda sama adat Minang, ungkap Endang. Sementara itu, Lesti mengakui kepada Endang jika ia tak mau memiliki acara yang terlalu berlebihan. Lesti hanya ingin status pernikahannya terbilang, sah, di mata publik. Di sisi lain, Endang sama sekali tak pernah memberikan kriteria khusus untuk calon suami putrinya itu. Enggak saya enggak punya pilihan, yang penting yang punya pilihan itu anak saya, ungkap Endang. Namun, sampai saat ini Endang masih enggan membuka suara perihal tanggal pernikahan putrinya itu. Itulah berita pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita kedua. Belak-belakan ngaku nyesel baru kenal Lesti Kejora, Rizki Bilar, kalau sembilan bulan kan sudah lahiran. Artis Rizki Bilar memberkan alasan dirinya menyesal baru mengenal sosok pedangdut yang sedang dikabarkan dekat dengannya, yakni Lesti Kejora. Hal tersebut Rizki Bilar ungkapkan saat berbincang dengan Lesti Kejora. Melalui kanal Youtube Indosiar, Lesti Kejora mulanya merasa ada yang aneh pada Rizki Bilar. Lesti Kejora merasa tatapan Rizki Bilar seperti ingin mengutarakan sesuatu. Pedangdut berusia 21 tahun itu lantas meminta Rizki Bilar mengungkapkan perasaannya. Dede mau tanya kenapa kakak lihatinnya sampai kayak gitu, tanya Lesti Kejora. Mendengar pertanyaan tersebut, Rizki Bilar langsung mengutarakan semuanya. Ternyata, Rizki Bilar menyesal mengenal Lesti Kejora baru 8 bulan lebih 7 hari. Ya setelah kakak pikir-pikir, kakak itu nyesel ya kenapa kakak kenal kamu itu baru sekitar 8 bulan lewat 7 hari, kata Rizki Bilar. Lesti Kejora sontak menanyakan alasan Rizki Bilar menghitung secara detail hal tersebut. Kenapa harus dihitung 7 harinya, tanya Lesti Kejora. Rizki Bilar menjelaskan alasan dirinya menghitung lama kenalannya dengan Lesti Kejora, karena ingin terlihat berkesan. Kan harus mengingat hal-hal kecil, kata Rizki Bilar. Setelah itu, Lesti Kejora ingin tahu alasan Rizki Bilar menyesal mengenalnya. Ya sudah deh, memangnya kenapa, tanya Lesti Kejora. Rizki Bilar sontak membeberkan bahwa alasan dirinya menyesal karena ingin lama menyayangi Lesti Kejora. Kalau 9 bulan kan sudah lahiran, enggak maksudnya bukan gitu, kata Rizki Bilar. Kalau sudah lama kenalkan sayangnya bisa lebih lama, imbunya. Lesti Kejora pun tersenyum mendengar gombalan dari Rizki Bilar. Rizki Bilar malah tambah membuat Lesti Kejora semakin salah tingkah dengan memuji kecantikannya. Senyumnya manis, gelis pisan, ujar Rizki Bilar. Itulah berita kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita ketiga. Rizki Bilar ke Lesti Kejora, daripada disakiti sama dia, mending dibahagiain sama aku. Bintang sinetron Rizki Bilar terlihat semakin dekat dan mesra dengan pedangdut Lesti Kejora. Rizki Bilar juga sudah berani menunjukkan sikap-sikap romantis dan kata-kata rayuannya kepada Lesti. Kali ini terjadi dalam sebuah kesempatan pembuatan videoklip musik yang digarap oleh Lesti. Seperti yang diketahui, Rizki Bilar terlibat dalam pembuatan videoklip lagu Lesti yang berjudul Kulepas dengan Ikhlas yang kini sedang menduduki trending nomor satu di Youtube kala itu. Saat itu, keduanya yang mendatangi lokasi syuting yakni di dalam sebuah rumah langsung menunjukkan sikap kejahilan, terutama dilakukan oleh Rizki Bilar. Sempat mengajak dansa Lesti, Rizki Bilar justru memainkan hijab mantan kekasih Rizki The Academy itu, hingga melilitkannya ke leher. Sakit hati adek bang, kata Lesti saat dikerjai oleh Rizki Bilar. Mendengar keluhan dari Lesti, Rizki Bilar lantas menanggapinya dengan sindirian. Dirinya lantas menanyakan kepada Lesti sudah berapa kali disakiti. Namun tiba-tiba ada seseorang dari belakang kamera yang menyaut dengan mengatakan 5 tahun. Tak asing dengan frasa 5 tahun, Lesti pun sempat merasa kesal. Berapa kali disakiti, tanya Rizki Bilar. 5 tahun, saud seseorang dari belakang kamera. Setelah itu, Rizki Bilar kemudian melontarkan rayuannya kepada Lesti. Dirinya menawarkan kepada Lesti untuk membahagiakannya. Tak cukup di situ, Bilar pun meminta Lesti mengamini ucapannya tersebut. Daripada disakiti sama dia, mending dibahagian sama aku, kata Bilar. Waladholin, imbuhnya meminta Lesti meneruskan. Amin, jawab Lesti. Kemudian Lesti ogah Baper dengan Rizki Bilar, karena belajar dari pengalaman. Pedangdut Lesti kejora terang-terangan mengaku tak pernah terbawa perasaan atau Baper terus dijodoh-jodohkan dengan pesinetron Rizki Bilar. Lesti mengatakan dirinya telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Meski kini santer dikabarkan dekat, Lesti tetap saja mengaku masih sebatas teman biasa dengan Rizki Bilar. Mulanya, Lesti buka suara soal keterlibatan Rizki Bilar dalam video klip lagu terbarunya berjudul, Kulepas dengan ikhlas. Wanita 21 tahun itu mengatakan, nasib dirinya dan Rizki Bilar yang sama-sama ditinggal menikah mantan menjadi alasan terkuat. Tanpa direncanakan, memang pas aja gitu, kebetulan apa ya? Ucap Lesti. Tapi kan enggak ada yang kebetulan, mungkin digariskannya begitu. Lesti pun mengaku dirinya memang sengaja memilih Rizki Bilar sebagai model video klip. Karena kini banyak diperbincangkan, bahkan kini video klip lagu baru Lesti duduk di posisi pertama trending Youtube Indonesia pada waktu itu. Jadi dedek melibatkan Kak Bilar karena beliau juga memiliki story yang sama, ujar Lesti.